Hai ya Hai balik lagi dengan gua arul di sini dan di video kali ini gua bakalan bagiin video tutorial lagi ya seperti biasa lah Oke jadi video tutorial yang bakalan gua bagiin yaitu kita akan mempelajari tentang tutorial gimana caranya naikin kualitas video jadi yang awalnya itu kayak gini 30 frame per second akan jadi kayak gini 60 frame per second Oke jadi kalian bisa lihat sendirilah perbedaannya dari awal sampai sekarang ini Oke mau tajaranya simple banget simak aja video tutorial ini sampai selesai Oke jadi langkah pertama kalian install dulu software hybrid jadi software hybrid ini akan kita gunakan untuk meningkatkan kualitas video kita Oke jadi untuk link download nya sudah saya sediakan di deskripsi video ini kalau kalian udah download langsung aja kita buka software nya dan kita tunggu aja Oke kalau udah terbuka tampilan awal software nya itu kayak gini di sini kalian masukkan dulu video footek yang ingin kalian naikin kualitas videonya cara masukinnya itu kalian tinggal klik aja tanda panah ke kanan ini atau menu open file klik aja lalu kalian cari saja file kalian yang ingin kalian naikkan kualitasnya contohnya footek video yang akan diedit ini kalau udah kita kita tinggal masukin aja dan kita tunggu aja Nah jika udah terimport itu ada tulisan kayak gini nih input is completely analyzed itu artinya sudah terimport di hybridnya lalu disini kita setting dulu di bagian menu basenya disini untuk videonya kita pilih saja yang x264 lalu audionya kalau misalnya disini audionya itu itu ignore maka audio di video kalian itu bakalan hilang nantinya jadi disini gua saranin kalian pilih aja yang pas throw all jika audio video kalian itu nggak mau kalian hilangkan gitu aja lalu disini kita pindah aja ke menu x264 disini kita setting juga oke disini kita setting dulu di bagian bitrate-nya di bagian bitrate-nya kalian sesuaiin aja dengan bitrate dari video kalian jadi kalian buka dulu video kalian ya kalian cari dan kalian klik dan lalu klik di bagian kanan pada mouse kalian lalu klik aja properties dan klik detail lalu di bagian menu videonya ini ada menu total bitrate oke disinilah bitrate video kalian jadi bitrate video saya itu 14.913 kbps jadi kita ketikkan aja bitrate yang sesuai dengan video kita di bagian bitrate ini oke kayak gini kalau udah disini kita ke restriction settings dan disini kalian bisa ubah-ubah disini kita hanya ubah yang avisi profil atau level dan untuk levelnya high saja dan disini kita ubah aja menjadi sekitar 5.0 kayak gitu lalu disini kita pergi lagi ke menu yang namanya filtering disini disini kalian ubah aja bagian supportnya dari favoritin menjadi avisi nah bakalan berubah kayak gini lalu disini kita pergi aja ke menu frame nah disinilah disini fps adjustnya kalian aktifin aja lalu disini kita ubah-ubah aja menjadi medium lalu tuningnya kita ubah menjadi smooth oke kayak gitu lalu disini kita tulis aja kita ubah target frame rate nya kita ubah target frame rate nya kita ubah menjadi 60 karena kita akan mengubahnya menjadi 60 frame per second lalu di bagian over rate algonya kita ubah menjadi yang paling tinggi yaitu 23 oke kalau kalian udah setting kayak gini kayak saya kita pergi lagi ke menu basenya ya di menu paling awal Oke itu aja settingannya lalu disini kita bisa export untuk mengexportnya disini kita klik dulu tombol tanda panah ke kiri ini lalu pilih dimana kalian ingin mengexportnya ya lalu kalian beri dulu nama di videonya contohnya kayak gini aja ya 660 fps kayak gitu kalau udah klik save aja nah lalu disini kita klik aja icon orang yang lagi mencangkul ini nih klik dan tunggu aja nih loadingnya disini untuk loadingnya itu enggak lama banget sih ya tergantung juga dengan video kalian jadi kita bisa tunggu aja sampai selesai ini kayak gini kayak gini Hai 있으니까 selesai ketika kita ya ya Terima kasih telah menonton Oke kalau udah itu bakalan ada tulisannya kayak gini nih finish it Oke disini kita lihat dulu hasil video kita Jadi kita buka aja videonya Oke jadi videonya itu kayak gini 60fps ya Sesuai dengan yang nama yang sudah saya berikan tadi Kita klik kanan ya klik kanan lalu klik properties Dan kita klik aja detail Nah disini kalian bisa lihat frame rate nya itu udah berubah menjadi 60fps Lalu kita coba buka videonya Nah kayak gini nih Hai balik lagi dengan gue Arul disini Dan di video kali ini gue bakalan bagi Kualitas video Nah kita bisa lihat disitu gerakannya udah realistis banget Oke itu aja sih cara menaikkan kualitas video kita Oke gue Hairul Ehwan Sarti di channel Sarti Media Pamit undur diri Thanks for watching see you next video Bye bye